Setiap bakal pasangan calon kepala daerah di Pilkadar Jang Lebong tahun ini diwajibkan memiliki rekening khusus untuk menampung dana kampanye. Rekening itu nanti harus dilaporkan ke KPU Urjang Lebong paling lambat tanggal 24 September mendatang, satu hari setelah penetapan pasangan calon. Komisioner KPU Urjang Lebong Faham Syah Kamis kemarin menjelaskan sesuai PKPU nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye, mewajibkan setiap pasangan calon memiliki rekening khusus untuk menampung dana kampanye. Setiap sumber dana yang akan digunakan untuk keperluan kampanye harus dimasukkan ke dalam rekening khusus tersebut. Nanti mereka membuka rekening khusus dana kampanye dulu nih, yang diserahkan satu hari setelah penetapan paling lambat, jadi tanggal 24 September, mereka sudah harus menyerahkan ke kita rekeningnya. Kemudian yang kedua, tanggal 25, dia juga wajib menyerahkan laporan dana awal kampanye, atau LADK ya, laporan awal dana kampanye. Kemudian nanti setelah itu ada LPSDK, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Itu juga harus dilaporkan dari mana saja, siapa saja yang menyumbang, sarannya berapa, dan lain-lain. Kemudian ada lagi laporan penggunaan, penerimaan dan penggunaan dana kampanye. Ini akan diserahkan satu hari setelah masa kampanye usai. Oke, apa dampak atau sanksi bagi pasulan yang tidak menyerahkan kewajiban itu? Kalau di regulasi yang kita baca hari ini, kita kan sambil nunggu rekan rekan terbaru, itu bisa didiskualifikasi nanti kalau tidak diaporkan.